Halo, kembali lagi dengan channelnya HSTV Ya, di malam hari ini Karena sudah tanggal 25 lewat ya Saya akan memberikan informasi mengenai Pemagang atau pekerja yang ada di Jepang Dengan menggunakan visa Tokute Gino Yaitu Untuk pembayaran apato gas listrik itu ditanggung sendiri ya Tidak dibayarkan atau dipotong gaji oleh perusahaan Jadi untuk visa Tokute Gino ada yang kadang dibantu Dan ada yang mengurusnya sendiri Nah, kalau saya Untuk pembayaran apato gas listrik itu membayar sendiri ya Nah, ini Ini adalah tagian untuk Apa ini? Gas Jadi, dalam sebulan Tagian gas saya di bulan kemarin itu Habis 9.242 yen ya Tergantung dari pemakaian kita Kalau kita boros ya Semakin banyak Ini di luar Bayar apato ya Kemudian yang ini Yang ini adalah tagian listrik Tagian listrik Bulan kemarin 4.249 yen Nah, ini murah karena Jarang menyalakan AC Kalau AC Kalau AC dinyalakan pada saat musim dingin itu Bisa tembus kemarin itu Tagiannya listrik aja 5 5 mang Tagian listrik saja Belum gas Dan apato Nah, untuk Apato sendiri Kita Di bulan Kemarin Dan dibayarkan di bulan ini ya Kalau modelnya disini Itu 6 mang Sekitar 6 mang Seribu Jadi kan kita Tinggal bertiga Jadi dibagi dua Sekitar 2 mang Tiga ribuan Nah Nanti 2 mang Tiga ribu Terus Ditambah ini Ditambah Tagian listrik Tagian gas Di total Dibagi tiga Ketemu 4.500 Jadi untuk Pembayaran tagian Apato Gas listrik Sekitar 2 mang Setengah ya Itu Cuman buat Bayar Apato Gas Dan listrik Itu 2 mang Setengah Belum Itu di luar Gaji ya Kalau udah kita Nerima gaji Dari PT Kemudian kita Potong lagi Untuk bayar gas Listrik Dan Apato Sedangkan Di gaji itu Dari PT Potongannya Udah 4 mangan Jadi di total Ya sekitar 7 mang 7 mang Untuk Biaya Apato Gas Listrik Terus pajak Nengking Dan lain-lain Itu di total 7 mang Belum buat Makan ya Kalau buat Makan sendiri 3 mang Ya 10 mang Dalam sebulan Itu Ngirit-ngiritnya Belum Kalau musim Dingin Itu Mahal sekali Ya Kemudian Surat Tagian ini Kita Bayarkan Ke Lotion Atau Family Mart Terdekat Tinggal kita Dikasih Kemudian kita Bayarkan Nanti Udah Selesai Lalu Tokitogino Untuk Saya Begitu Pembayarannya Dilakukan Secara Mandiri Ya Mungkin Informasinya Itu saja Tokitogino Memang Gajinya Lumayan Tapi ya Biaya Hidupnya Ngurus Sendiri Lumayan Jadi Sama saja Kerja Di sini Gajinya Sama saja Terima kasih Sudah Menonton Channel HSTV Memberikan Informasi Tentang Sepang Thank you For watching This video Jangan lupa Like Subscribe And share